Halo teman-teman, jumpa lagi dengan gue Chris B. Crypto disini Dimanapun kalian berada, gue harap kalian dalam kondisinya baik-baik aja dan sehat selalu Ya, kemarin itu adalah Merch ya Dan Merch itu terjadi sekitar jam 2 siang Selesai, langsung semua pool Dimanapun pool itu berada Mematikan layanan Mining Ethereum Dan bisa dibilang Si, lancar ya Dan gue sih gak tau sih maksudnya Proof of stake itu Perpindahan dari proof of work ke proof of stake itu lancarnya gimana sih Gue gak gitu paham Ya, intinya cuma mereka pindah lah Dari proof of work ke proof of stake Ya, ini yang udah gue bilang kemarin-kemarin Yang mungkin koinnya masih pada nyangkut di pool Ya, tinggal tunggu aja Pasti mereka akan membayarkan Koin-koin kalian yang nyangkut Tinggal tunggu waktu aja Gak ada masalah Apalagi kalau misalnya Kalian nih Koin-koinnya ditransfer ke wallet exchange ya Atau ke wallet-wallet kayak Indodax atau toko crypto Pada dasarnya itu bakal makan waktu lebih lama Ya, jadi Sabar-sabar aja Ya, untuk yang belum Kecair nih Atau belum kepayout Hasil Ethereum-nya Nah, disini justru yang mau gue sampaikan adalah Apa yang terjadi setelah merge Biarpun sebenarnya Kalau misalnya gue Gue di Twitter sih Banyak banget gue baca Kayak Kayak gue nunggu gitu kabar-kabar Mungkin ada kabar gak enak Atau kabar enak Atau gak enak Dan Ternyata Kalau misalnya Berdasarkan Data yang ada nih Ya, terutama dari data-data Two miners nih Kemarin itu tuh ternyata Sampai HiveOS nih ya Itu sempat terjadi Yang namanya lonjakan data Atau trafficnya tuh Padat banget Sampai akhirnya itu Orang-orang tuh Gak bisa switch koin Jadi karena banyak banget Orang yang masih Gak percaya Ethereum kemarin itu Berhasil merge Mereka tuh justru masih pada Mining sampai bener-bener Titik Darah penghabisan gitu Sampai jamnya Jamnya tuh udah Bener-bener mepet Baru Pada cabut Dan buru-buru Ganti ke koin lain Ganti ke koin ini Ganti ke koin itu Gue cuma mau bilang ya Untuk kalian tuh ya Mungkin yang Salah satu orang yang Ikut temanik Nyantai aja Sebenernya sih Jadi Disini gue mau kasih tau dulu ya Gue mau kasih tau dulu Bahwa banyak banget Yang kayaknya itu Mengalami jump Tingkat kesulitannya ya Kayak sebagai contoh ya Ergo itu sekarang Di 85,38 Terahertz Per second Kemarin Ergo itu sempet Sampai 200 lebih Terahertz per second Tingkat kesulitannya Wah itu sih Parah banget Dan Reven coin Dia akan sekarang Di 7,24 Terahertz per second Ini ya Kalau Kalian mau lihat Ini datanya semuanya Ada di 2 miners Kemar Tadi sih yang gue cek Reven coin itu Masih di 9 Terahertz per second Kemarin Reven coin itu Sempet sampai lewat Dari 15 Terahertz per second Padahal Reven coin kan juga Sebagai salah satu coin Yang Susah lah ya Untuk Di mining Maksudnya karena Algoritm Kaopau itu Terlalu panas Begitu juga Neopsa Begitu juga yang lain-lain ya Semuanya sama Nah terus Apa nih Yang Gue Lakukan Ya Sampai saat ini ya Biar lo semua Tau Ini dia Cuplikannya Miners Ini dia Kondisi rig gue Udah 2 hari Setelah merge Udah matiin Nah Ya itulah yang terjadi Sobat Miners Gue Matiin rig gue Kemarin Karena menurut gue Hashteratnya Gak sebanding ya Kayak Terlalu sulit lah Untuk Lu mining kemarin ya Bahkan sampai hari ini ya Jadi Gue Gue buka-buka Buka-buka aja nih Yang belum semua Jadi waktu gue mulai Mining Raven Sekitar tanggal 6 September 6 September lalu Kan gue mulainya 6 September tuh Kalau misalnya pada Lihat video gue tuh Dimana gue Di hari sebelumnya gue bikin Hari terakhir Mining Ethereum Video itu Lalu gue langsung Setelah gue melakukan payout Setelah gue tarik Gue langsung Mining Raven Dari mining Raven Dari tanggal 16 Sampai tanggal 14 Sekitar 6 Sampai 13 lah ya Kalau kalian mau tau Pendapatan Raven gue Per harinya itu Sekitar 140 Sampai 145 Coin Raven Jadi waktu kemarin Lonjakannya Sampai seribu perak Wah ya Lo semua bisa itu sendiri ya Nah Sekarang Per kemarin ya Per kemarin Tiba-tiba Gak tiba-tiba sih Jadi ini memang ada Statistiknya ya Jadi memang kemarin itu Pendapatan Ravennya Langsung turun Jadi kalau misalnya Memang gue cek nih Jadi berhubung request Sekarang gue matiin Dan gue udah Terima payoutnya lagi Kalau bisa gue cek lagi Dari To Crypto Talk To Crypto Talk Sorry To Crypto Talk Atau WhatToMy.com Pendapatan Raven gue Langsung Kepotong Hampir 70% nya Jadi kan Gue harusnya dapet Sekitar 140 Sampai 145 Raven Sekarang Gue cuma dapet Sekitar 30 Raven Dan berarti Itu tuh Udah banyak banget Yang mining Alpcoin lain nih Begitu juga ergo Ergo tadinya Sekitar gue bisa dapet Cuma gue belum coba Sendiri ya Ini yang tadi gue omongin Itu pengalaman gue Sebelumnya Raven gue dapet Sekitar 140 Sampai 145 Coins Setiap harinya Dan Kalau ergo Dari data yang ada Dari WhatToMy Atau dari To Crypto Talk Gue harusnya dapet Sekitar 2,35 Ergo ya Per hari Kalau gue gak salah Sekarang gue cuma bisa dapet 0,3 Atau 0,2 Ergo Per hari Nah Terus Apa nih dampaknya Memang kalau misalnya Lu cuma dapet Sekitar 30% Dari coinnya Harusnya Misalnya dari 140 Ya lu sekarang cuma dapet 30 Sampai 33 Emang kenapa Jawabannya adalah Efisiensinya Jadi sebelumnya Efisiensinya cukup bagus Menurut gue ya Untuk 20 60 regular gue Efisiensinya tuh Sebenernya tipis Sama listrik Tapi untuk 6600 XT gue Itu efisiensinya tinggi Jadi oke Gue pikir gue lanjutin mining Dan ternyata Pas kemarin terjadi Merch Merch terjadi Karena tingkat kesulitannya Tiba-tiba naik Melonjak di atas 10 THz per second Biarpun sekarang udah Turun ke 7 Tingkat kesulitannya nih Akhirannya Pendapatannya itu Yang 6600 XT itu Gak ngejer Dan tingkat efisiensinya itu Udah mulai tipis Jadi Kalau misalnya di video-video sebelumnya Gue tetep mining Ethereum Biarpun efisiensi listriknya tipis Sama pendapatannya Mungkin ke 10% Atau 15% Dari pendapatannya Biarpun Waktu itu udah balik lagi ke normal Kenapa tetep mining Ethereum Karena Ethereum itu Punya value Ethereum itu Bagaimanapun juga Sebagai coin nomor 2 Paling besar Setelah Bitcoin Jadi kalau misalnya Bitcoin gitu Waktu itu sampai 64 ribu dolar Ethereum kan udah sampai 4.400 dolar Sekarang yang bikin gue matiin rig Dan Matiin rig untuk sementara ya Itu adalah Tingkat efisiensi Mining altcoin ini Jadi Sebenernya Kepercayaan gue Terhadap Coin line itu Belum sebesar Gue itu bisa percaya Sama Ethereum Gitu loh Jadi karena Ethereum itu Udah terbentuk dari tahun 2015 Sebutnya terbentuk dari tahun 2015 Dan dia masih ada Sampai sekarang nih Tahun 2022 Dimana akhir dari Mining gitu loh Dan itu kan Waktunya cukup panjang Sedangkan kalau misalnya gue bilang Lu mau mining Raven coin Dan itu coin baru ada Sekitar tahun 2019 Atau 2018 Atau misalnya Lu mining ergo Itu baru coin baru ada Sama Sekitar tahun 2018 2019 Lu Menurut gue itu Sangatlah beresiko Untuk lu tetep mining coin itu Dan Belum lagi Efisiensinya terlalu Terlalu tipis ya Maksud gue Bahkan udah hampir gak efisien lagi Untuk melakukan mining Jadi Hampir Seperti lu Mining itu Hampir seperti Untuk lu bayar listrik rumah aja Gitu loh Dan itu menurut gue Value coin ini tuh Harus Memiliki nilai yang cukup tinggi Untuk bikin Gue Sebagai miner Untuk terus mining Jadi untuk sekarang Strategi gue adalah Gue bakal Coba stop mining dulu Ya Mungkin Ini kan hari Jumat ya Mungkin Sabtu Minggu Atau Senin Atau Selasa Gitu gue baru akan Mulai lanjutin lagi Dengan Ngeliat Dark size nya gitu loh Dengan Ngeliat Ground nya dimana nih Apakah gue bakal Main separoh-separoh Kayak Mungkin Separoh Raven di 2060 Separoh ergo Di 6600 XT Untuk Ngeliat perbandingannya Selama 1 bulan Keuntungannya gimana Karena Memang Menurut gue berat ya Untuk Miner sekarang Jadi Untuk miners aja berat Apalagi untuk calon miners Untuk sekarang Menurut gue Mining lah Demi profit nya Demi keuntungannya aja Jadi Switch Ganti-ganti coin Setiap bulan Itu gak ada masalah Yang penting Disesuaikan saja Sama Keuntungannya ya Sama Pendapatan miners Masing-masing Nah Dan juga Mesti hati-hati sekarang Karena Menurut gue ya Selangkah Dua langkah Kedepan ya Mulai dari Hari ini Sampai Seterusnya nih Kedepan Itu akan sangat Krusial ya Sangat penting Jadi Kalau misalnya kalian Itu punya strategi Kayak Yaudah gue Mining bulan ini Bulan depan gue Disirahat dulu Bulan depan lagi Gue mining Atau misalnya Kalian Cairin setiap bulan Duh jual-jual Gak ada masalah Ya Yang penting dipikirin aja Baik-baik gitu loh Jadi Dan Juga ETHW itu Mesti hati-hati ya Jadi Si mining chamber Dia itu ada kayak kasih red flag Kenapa ETHW itu mungkin Scam Gue pernah bahas ETHW Dibikin sama Justin Stun Dan Ini adalah orang yang sama Yang pernah Dia bekerja sama Sama orang yang sama Yang pernah hard forking Ethereum menjadi Ethereum klasik Dan Lu liat Ethereum klasik Ya Jadi Ethereum klasik itu tuh Udah jadi zombie coin Bahkan Kalau misalnya lu cari Apakah Ethereum klasik itu Cocok untuk Di mining Itu bahkan Udah Kalau buat gue ya Itu Udah di bawah Top 5 gue gitu loh Jadi maksudnya Dia udah gak Masuk bahkan Untuk kayak Kombinasi antara 6600 XT Sama 2060 regular Dikombinasikan Apakah cocok untuk Mining Ethereum klasik Dan ternyata tuh Bahkan gak masuk Gitu loh Di luar dari Keuntungannya ya Di luar dari profitnya tuh Udah gak masuk Nah ETHW itu dibuat sama orang yang sama Dia udah pernah bikin Ethereum klasik Tapi dia bikin lagi Ethereum work ETHW Dan apakah ini Sesuatu hal yang bisa kita percaya Dan Tim developernya pun Ya Developer teamnya itu tuh Aneh Anehnya itu adalah Mereka tuh gak Onboard gitu loh Maksudnya gak Bener-bener Apa namanya sih Kayak Ada orangnya gitu loh Ini kayak cuma sekedar Copy past Hasil hard fork Ethereum Gitu loh Jadi kayak Kode Ethereum Sebelum dia berubah ke Proof of stake Dikopy dan di pass Habis itu bagian Proof of stakenya di hapus Habis itu jadilah ETHW Itu kan Maksud gue Lumayan mencurigakan ya Biarpun Two miners pun Udah menyediakan poolnya Tapi menurut gue Itu terserah lu Sobat-sobat miners yang lain Tapi menurut gue Gue udah cukup Sama proyek-proyek Ethereum Jadi Coin Ethereum yang gue dapat Gue hodl Sampai Harga atau Nilai jualnya ideal Dan untuk mining rig Menurut gue Strategi gue Cukup jelas Gue bakal Stop dulu Mungkin sampai hari Senin besok Atau sampai selasa Gue bakal kayak Ya udahlah Sekalian istirahatin Sekalian gue mau bersih-bersihin Mining rig gue Gue mau bersih-bersih Gue mau atur ulang Strategi mining gue Jadi Entah Ntar gue Tetap balik ke revenue Atau mungkin gue ke ergo Atau mungkin gue separoh-separoh Tapi yang pasti Menurut gue Dari Dua Dari Dari cuma Hash rate Atau difficulty rate-nya aja Ini gue kasih tau buat Lu semua Sobat miners yang masih Comment Dan DM gue Di nanya Kayak Emang ya bagus Mining coin apa sih bang Sekarang Atau mungkin ya baru mulai Sekarang ETH udah gak bisa Dimining Bitcoin juga gak bisa Dimining Kita mining coin apa Kalau dilihat dari Arus miningnya ya Arus miningnya Bukan dari use case-nya ya Kalau use case Menurut gue Udah dikuasai sama ETH lah Jadi Smart contract ETH tuh Lebih Banyak use case-nya Daripada Coin-coin lain Nah tapi kalau misalnya Dari tingkat Minersnya Jadi balik lagi ya Nyawa Sebuah coin itu tuh Daripada Develop Daripada developernya Itu nyawanya tuh Sebenarnya ada pada Fans-nya Dan fans-fans Coin itu tuh Yang bisa dimining itu Miners dan miners tuh Kalau udah nge-hype Sebuah coin itu tuh Bisa gila-gilaan Bisa kayak Diomongin terus Omongin terus Dan Gue liat Disini arusnya tuh Cuma bakal ada dua Bahkan tiga lah Tapi Mention Gue mention Atau gak ya Yang pertama Itu bakal ada Di ergo Karena Ergo itu Kemarin itu Tiba-tiba Difficulty Hash rate Difficulty rate-nya Total Hash rate-nya Itu tiba-tiba Udah naiknya Udah gila-gilaan banget Lalu yang kedua Ada di Raven Ini juga Sama Terra has-nya Tiba-tiba Memuncak Tinggi Bahkan sampai sekarang Sebelumnya Pas gue mulai mining Terra has-nya Si Hash rate-nya Si Difficulty rate-nya Si Raven itu Bahkan cuma 1,7 Atau 1,9 Habis itu Minggu kedua Naik jadi 2,1 Dan kemarin itu Tiba-tiba Memuncak sadis Dan yang ketiga Adalah Diflux Tapi ini agak Rebut-rebutan nih Antara Flux Sama Neoxa Ya tapi Rebut-rebutan lah Kalau posisi 3 ini Bisa diisi sama siapa aja Tapi 2 coin ini Yang menurut gue Akan tetap Mimpin ya Sejauh ini Sejauh ini ya Bukan nanti di masa depan Atau di 2 tahun lagi Atau di 5 tahun lagi Mereka berdua terus Yang memimpin Tidak Untuk sejauh ini Setelah merge Terjadi kemarin Menurut gue 2 coin ini Akan memimpin Nah sekarang kita tinggal tunggu Developernya Ya Developernya Reven Atau developer Ergoni Bagaimana dia memanfaatkan Situasi gimana tuh Mereka tuh sedang Di puncak-puncaknya Orang-orang tuh Switch coin Nah Gue juga pengen tau banget Strategi lu semua gimana Apakah lu semua Mining ETHW Ya Dengan Segala resiko yang Ada ya Boleh di google aja Atau mungkin nanti gue bikin video khusus Untuk ngomongin Kenapa ETHW Itu berbahaya Lalu Apakah kalian tuh Justru malah kayak gue Yaudah lah Istirahat dulu Matiin rignya Karena memang Itu adalah 10 bulan Dari 10 bulan Ini pertama kalinya Rig gue Bener-bener total Gue matiin Sampai Lanjut lagi Mungkin hari Senat Atau hari Selasa Atau mungkin lu semua sama kayak gue Atau Kalian tuh mainin Mainin coin apa Mungkin kalian mainin neoksa Atau mungkin kalian mainin Flux Ya Yang di luar malah Di luar ergo dan raven Gara-gara ergo sama raven nih Tingkat kesulitannya malah tinggi Dan Menurut gue Yang paling penting Dari ini semua adalah Kita jangan sampai terjebak Untuk mainin Coin-coin micin ya Biarpun Maksudnya apa nih Coin-micin Coin-micin itu adalah Coin-coin yang Di hype aja gitu loh Sebenernya Sih itu Coin Kayak Apa value-nya Apa use case-nya Kenapa bisa tiba-tiba Dia naik Ya kayak Sebagai contoh ya Ravencoin klasik gitu Kenapa bisa tiba-tiba Jadi pertanyaan Ya kan Atau Misalnya Bitcoin gold Bitcoin cash Itu sebenernya kan hasil Hard fork gagalnya Bitcoin ya Jadi Menurut gue Mesti hati-hati aja sih Untuk Melakukan Mining ini ya Dan Ternyata video ini Udah terlalu Panjang banget ya Dan ini kayak hasil Marah-marah doang ya Satu video ini Dan gue berharap lo di komen Mungkin Kalau misalnya kalian Bingung Kalian juga mau marah-marah nih Sama Ethereum Atau kalian Bingung lah Mau Mau mining apa Ya kan komen aja di bawah Mana tau Gue bisa bantu Ikutan jawab Marah-marah kalian Ya kan Karena Karena Memang kita Di dalam situasi yang Kurang Pasti lah Ya Jadi Intinya adalah Hati-hati Ya Dan Kalau misalnya kalian suka Sama video ini Boleh di like Jangan lupa di komen juga di bawah Mau curhat boleh Mau marah-marah boleh Kalau misalnya Bisa gue bales Gue bales Kalau kalian suka sama channel gue Boleh di subscribe Thank you banget Sobat mainers yang udah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Happy weekend Bye bye mainers Bye bye